Halo, selamat datang kembali, saya FW dan saya balik lagi ke Black Desert saya akan first impression, ada patch tanggal 16 Desember apa saja sih update nya, saya akan bareng-bareng ngecek di video ini kalau begitu, kita tonton dulu intronya jadi di update patch ini ya, patch menjelang natal ini ada beberapa semacam kostum sama patch baru nah kostumnya ini kostum Noel ya, namanya Noel, keren sih sebenarnya, kalau dipakai cewek keren ya kalau ada patch baru yang menurut gue wajib dibeli ya, karena bentuknya lucu mereka lucu, cuma 400% aja sih, apalagi kalau kalian bisa dapetin dari ada package yang patch ini kalian bakal dimurah ya hitungannya, karena bisa langsung tier 2 ya, kalian bisa langsung tier 2 nah ini dapetinnya dengan paket, nah ini, eh sorry bukan yang ini ya hmm, sebentar, nah ini paket yang ini, Hunter Essential jadi kalian mending bakal dapetin patch tier 2 untuk pembelian yang kedua oke, kalau gitu gue bakal masuk ke materinya, karena hmm, jadi sebenarnya ini tips ini udah banyak dibikin oleh para kreatoran ya yaitu bagaimana cara farming silver tiap hari dan ya gimana ya, lagi-lagi silver itu adalah main currency ya atau mata uang utama dari jenis, jadi silver itu penting banget, dan itu bisa di farming jadi udah banyak banget kreator yang memberikan cara farming, bahkan ada yang tips sampai 5 juta tiap hari tips 8 juta tiap hari, tips 10 juta tiap hari, buat gue hari ini bakal ngasih cara gue farming yang menurut gue mungkin bisa kalian, hmm, apa ya, bisa kalian coba ataupun kalian coba juga gak apa-apa sih, kita cuma setuju ya, bahwa map troll ini adalah map yang paling bagus untuk farming kenapa? ya sebenarnya karena drop-nya atau junk-nya itu lebih, harganya itu lumayan banget harganya 624 silver untuk 1 item ya, 1 item sampah ya, ini bisa kalian dapetin setiap kalian nge-hunt troll dan itu bakal drop seperti ini, nah masalahnya adalah ketika kalian quest kalian itu atau level quest kalian itu sudah melewatin troll itu kalau kalian farming ke spot ini, itu bakal gak gak dapetin si ini ya, si drop ini, drop junk atau sampah ini nah hal ini kenapa? karena emang sepertinya sistem dari black desert ini bakal kayak membuat, ya membuat tempat-tempat khusus ya bikin tempat-tempat khusus biar rata semuanya biar enak lah nge-farmingnya buat gue bakal ngasih tips yaitu dengan cara memakai tuyul nah ini kebetulan cara utama 2 itu sudah questnya itu udah lumayan kelar ya, udah lumayan kelar level sampai troll dan udah map terakhir lah udah map terakhir, gue pernah coba dengan cara utama gue, gue ke troll sini tapi tetap tidak bisa ya, tidak bisa jadi kalian tidak akan dapetin dropnya dan bahkan kalian tidak bisa menggunakan black spirit model hal ini kenapa? gue sempet ngetes ternyata tuh masalahnya bukan ada di combat power ya karena combat power 2400 ya, combat power gue di 2400 itu sedangkan kalau di map troll ini itu minimum atau ya suggest cp nya itu 1590 jadi gue bisa simpulin bisa jadi karena emang story ya, story quest gue udah melebihi si troll ini mungkin kalau kalian ada yang lebih tahu atau lebih bener kalian bisa komen di bawah ya correct me if I'm wrong ya, kali aja gue salah jadi kalian bisa memperbaikin statement yang gue bikin barusan ini sebelum gue ngeser lagi tips daily silver gue ya, daily silver ala gue jadi ada misi nih, misi buat jadi nanti ada santa claus yang bakal dateng ke camp kalian kalau gue sih kalau gak salah inget yang paling pasti itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu bakal ada santa dan itu bakal ngasih misi misi nya bakal ngasih reward, reward nya itu berupa box ntar gue masih punya ga ya box ya oh gak ada, jadi box itu nanti bakal dibuka dan kalian bakal dapet hadiah yang random random nya itu, gue sih tadi dua-dua kali dapet black stone ya, dapet batu untuk ngelakuin enhance atau ya ini batu seperti inilah sorry mana ya batunya, nah batu seperti ini, gue dapet batu seperti ini dari si box nya santa jadi kalau bisa jangan lewatin misi atau event santa ini biar kalian bisa dapetin black stone ya, mungkin kalau kalian udah ngikutin event ini ya oke lanjutin aja kalau gitu sampai selesai eventnya sebenarnya ada satu jam yang nilainya itu mahal banget dan itu drop nya dari momon ya, selain patung emas ya, selain patung emas tentunya kalau patung emas itu memang mahal banget, tapi drop rate nya itu kecil ya, jadi emang the best spot itu emang di troll ya, di troll, di manap troll tapi kan tadi kan, kalau kalian udah quest nya udah lewat, itu saat kalian kembali kesana, kalian tidak akan dapetin si drop troll hide ini ya, troll hide nya ini kayaknya gak akan bisa dapetin, nah apa itu ada di, sebenernya ada satu momon itu yang lumayan drop nya itu lumayan bagus, itu ada di Cyclops ya hmmm, sebentar, gue lupa map Cyclops itu kalau gak salah, sebentar nah, bukan ya, sebentar, disini sepertinya kita cek ya, nah ini, Cyclops ini drop nya lumayan, junk nya itu lumayan bagus, harganya seribu ya kalau gak salah harganya seribu, tapi gak enaknya itu momon nya itu respon nya itu lambat banget dan ya kalau kalian misal grinding online ya, grinding ya gak pakai black spirit mode itu bakal wasting banget, wasting time banget dan mending better kalian nyari si golden sculpture atau patung emas ini biar kalian bisa dapetin 200 ya nanti mungkin kalau kalian ada yang tau update harganya bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya, untuk harga si golden sculpture ini kita bakal langsung jual saja toral haidenya, ini kebetulan gue lagi, sekarang kita jual saja dapetnya lumayan, 548 ribu silver, ini gue tadi kalau gak salah sejam setengahan ya, sejam setengahan dapet 548 silver nah ini contohnya ada santa yang dateng ya, tadi gue bilang ya, jadi santa yang dateng, ini kayaknya santa nya kebagian yang dateng, kita bakal langsung nge-misiin santa, kita klik saja, jadi ada misi-misi-misi yang masing-masing itu bisa kalian selesaikan ya misinya tuh macem-macem, kalau tadi tuh gue sempet misinya tuh nge-hunt sampai 100 monster ya kita coba apa kita baca sekarang misinya, oh ada yang nge-tag lagi, sepertinya kita bakal nge-hunt lagi ini misinya ya defeat enemy x 100, jadi kita bakal nge-hunt lagi sepertinya, nah oke kalau gitu gue bakal pindah chart dulu ya ya karena gue bakal ngasih ya semacam apa ya, cara untuk battlein silver, cara gua dimana ya selain hunting, selain grinding, selain ya apalah itu nanti gue bakal ngasih beberapa cara yang, yang menurut gue sih, gue sering ngelakuin ya daily silver gua itu seperti itu oke gue bakal ganti dulu sekarang, kita masukin dulu item item gua, oke dan sekarang gue bakal ganti ke cara utama gua jadi cara utama gua itu adalah giant dan sekarang sih gua bilang bahwa nunyul itu untuk saat ini hanya fungsinya untuk blackstone ya tapi nanti di patch patch selanjutnya kalian bakal wajib nunyul karena ada namanya family CP family CP ini kalian harus wajib naikkan karena ada buff tertentu ya jadi tuyul itu nanti kalau di black desert ini tuyul ini wajib kalian pelihara ya peliharanya simpel sih sebenernya ya, kalian cuma butuhin satu kelas yang emang bener-bener dia nge-hunt nge-hunt untuk nyari silver dan nyari gear untuk tuyul-tuyul kalian yang gue bakal ngambil sekarang hmmm sebentar misinya ke oh ya bener misinya masuk ke cara utama kita bakal ngambil dulu item item gua dulu ya hmmm kita ambil sekarang nah mana ya 1 2 3 3 4 5 6 7 8 5 5 6 oh banyak ah temboy kita ambil semuanya ambil oke ada lagi ya gak ya ketinggalan nah sepertinya gak ada okay kita bakal langsung saja equip disini oke oke nah sekarang kita bakal masuk ke next daily silver gua ya yuk gua udah ke kota sekarang nah ini kita bakal masuk ke daily silver gua daily silver gua ini sebenernya ada hubungannya sama kita nyetor barang-barang yang diperlukan ya sama NPC contohnya ini gua bakal ke NPC matias atau kalau di kota-kota lain tuh NPCnya seperti bentuk donat gitu ya jadi NPC ini tuh terima jualan ya jadi kita bakal coba refresh dan nah ini ini lumayan banget kalian bisa dapet 33.000 silver ya 33.000 silver dengan kalian mengvisit si NPC ini ya nah ini itemnya dapet dari mana itemnya ini macem-macem dapetnya bisa dari bisa dari drop ya drop saat kalian farming kalian hunting bisa juga kalian dari craft ini contohnya ada beberapa nah ini tuh craft ya ini kalau gak salah ini craft tapi bisa juga drop tapi dropnya change-nya kecil banget ya yang paling sering drop itu adalah semacam ini black farmer black fragment terus high quality crystal terus ada dragon statue dan banyak macemnya ini misal contohnya nah ini ada dragon statue terus ada relic remnant sisa-sisa relic terus ada batu ini tadi ya nah ini batu ini tuh bisa kalian submit ke misi atau ke NPC ini biar kalian dapetin silver yang lumayan ya 33.000 kali ini aja misal ada sehari ada 100 ya 33.100 next dari silver yang selalu gue lakuin yaitu gue jualan benih ini sebenernya jualan benih ini agak agak aneh ya melihat teman-teman gue karena benih itu berguna banget nah kalian dapetin benih ini dari mana kalian bisa dapetin dari social coin ya nah ini kalian bisa dapetin dari social coin jadi kalian beli misal kita beli 3 oke lalu kita buka nanti kalian bakal dapetin semacam benih semacam resource sih sebenernya kita bakal seperti dan nah itu kita dapetin benigrip benigrip ini jadi beberapa benih itu sangat laris banget ya di market karena emang dibeli buat dapetin food ya ini contohnya gue bakal jual sorry gue bakal jual item benih gue disini nah gripsit gripsit ini lumayan ya intinya ada sit-sit yang bisa kalian dapetin social token tadi social social box tadi yang bisa kalian jual nah ini sebenernya ada ada beberapa yang sukanya dipakai sendiri tapi gue tuh lebih suka dijual ya terserah ini menurut kalian yang bagus dijual atau enggak kalau gue sih jual jadi kalian bisa lakuin pasang aja harga max karena pasti laku sih pasti laku bener-bener pasti laku jualan gue selanjutnya adalah gue jualan sering banget gue jualan gear ungu ya gear ungu seperti mana ya nah ini gear ungu seperti ini itu gue sering banget jualan dengan harga yang paling tinggi ini sebenernya gear ungu ini bisa kalian gunain sendiri ya buat black spirit tapi gue lebih suka gue jual karena apa karena gue lemah lagi fokusnya sekarang fokus modenya fokus cari silver ya jadi kalau gue lagi fokus cari silver itu gue bakal jualin si gear ungu kalau enggak cari silver gue bakal pakai gear ungu itu sendiri buat naikin black spirit gue karena ini lumayan banget naikinnya dan mereka pun yang beli itu sebenernya mereka beli buat makanan si black spirit jadi ya ya sebenernya ada kerugianya juga ya kalian jual tapi gue sih lebih suka jual ya terserah itu kalau kalian ada pendapat lain bisa kalian tinggalkan di kolom komentar lalu yang terakhir gue itu ini ini termasuk hal yang sebenernya simple ya karena kita tuh punya punya babu di camp kita punya babu di camp itu kita bisa gunain dia gunain mereka ya ada serta 25 babu ini saat ini itu untuk mendapatkan resource resource ini bisa kalian jual karena lumayan sekarang harganya udah udah tinggi ya resource ini kita bakal coba lihat kita koleng nah ini resource ini udah lumayan tinggi harganya jadi ini bisa kalian jual ya bisa kalian jual dan keperluannya sangat geceng banget apalagi menjelang war ya menjelang war itu karena keperluan untuk ngebuild si dasar untuk ini ya ya dasar bangunan untuk war itu banyak banget kebutuhan semacam kayu lalu ada daun daun ini juga ada kebutuhan buat bangunan kayu ya terutama kayu lalu ada ini ada mining atau logam-logaman ini juga laku apalagi ini sebenarnya yang paling laku itu sebenarnya bread of creation sama bread of life but kalau kalian dapetin bread of life atau bread of creation mending kalian simpen karena itu buat jadi buat bikin kostum ya buat bikin kostum kalian untuk char kalian untuk nambahin CP ya jika kalian pengen tahu cara bikin kostum kalian bisa lihat di video gue sebelumnya di bos uraka atau kalian bisa lihat di link di atas di link di atas di sebelah kanan atas ini oke terima kasih ya guys kunjungannya semoga menempat dan ini kebetulan gue udah dapetin box dari Santa gue bakal coba buka dapetnya apa ya oh ini dapetnya blackstone dapet boss tem lalu dapet ancient tempat lumayan banget jadi jangan sampai lewatin misi dari Santa Claus ini oke terima kasih and see you on next video bye 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 selamat menikmati